Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, Gubernur Jambi menyediakan layanan mudik gratis bagi warga Jambi yang ingin merayakan Idul Fitri bersama keluarga di Kampung Halaman. Layanan mudik gratis ini untuk tujuan Pulau Jawa. Bagi warga yang ingin mendaftar untuk mudik, bisa langsung datang ke Organda Jambi di Terminal Alhambara, Jokota Jambi. Bahkan di hari ketiga pembukaan pendaftaran mudik gratis, antusias warga yang datang mendaftar banyak. Namun petugas melayani warga yang benar-benar mudik, tidak melayani melalui telpon. Bagi warga yang mudik gratis, cukup membawa fotokopi KTP saja dan langsung didata untuk keberangkatan. Mudik gratis tahun ini, Gubernur Jambi memberangkatkan 100 pemudik menggunakan 2 armada bus. Rencananya diberangkatkan pada tanggal 15 April mendatang. Dengan adanya mudik gratis ini, warga merasa senang dan terbantu, bisa bertemu keluarga. Dan biaya untuk beli tiket bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Ini program dari Gubernur Jago, Gubernur Bapak Hans. Kenapa pilih mudik gratis ini dibanding ini? Karena ada kesempatan aja kalau jadi ikut gitu kan. Berapanya ya setiap tahun ada program kayak gini. Berbanyak lagi bisnya, jadi kan bisa setiap tahun mudik gitu. Warga berharap kedepannya mudik gratis bisa dilakukan setiap tahun, sehingga bisa mudik ke kampung halaman, serta menambah jumlah armada dan jumlah pemudik. Jumadi, Kompas TV Jabi.